Berbagai langkah antisipasi dilakukan Pemukup Klaten untuk mengantisipasi kerusuhan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama 5 Juli 2023 mendatang. Salah satunya dengan menggelar simulasi dan apel bersama. Simulasi menggambarkan bagaimana aparat gabungan menangani kerusuhan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Simulasi ini untuk memastikan kesiapan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan serentak tahun 2023. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diharapkan siap mengantisipasi dan menangani setiap potensi gangguan kantit mas. Daripada emosional yang tidak terkendali, akhirnya menjatuhkan salah satu warga. Kita lihat bersama dengan penjualan. Di saat 22 kecamatan yang akan menggelar pelaksanaan serentak di tanggal 5 Juli 2023 yang akan datang. Apel siaga juga simulasi ini sangat luar biasa, sangat gregetnya kelihatan dan ini menunjukkan kekuatan kebersamaan kita bersama. Kumpulkan kita bersama untuk mengawal, kesukseskan nanti di pelaksanaan serentak lubang satu kapal. Kumpulkan kita bersama untuk mengawal, kesukseskan nanti di pelaksanaan serentak.